Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak usmanya Bertemu lagi bersama Mr. Bonar Kali ini Mr. Bonar akan mengajarkan kalian Rumus KON Pada aplikasi Microsoft Excel Rumus KON terdiri dari 5 jenis Apa saja itu Yang pertama adalah KON Yang kedua adalah KON A Yang ketiga adalah KON IF Yang keempat adalah KON BLANK Yang kelima adalah KON IF S Nah Mr. akan memberikan contoh Menggunakan rumus KON KON A Dan KON IF Baik anak-anak usmanya Mr. Bonar sudah mempunyai tabel disini Nah ini tabel pertemuan minggu lalu Pertemuan yang lalu Disini Mr. hanya menambahkan jumlah siswa Jumlah lulus dan jumlah tidak lulus Nah Mr. akan menjelaskan satu persatu rumus Dari KON Untuk rumus ini Mr. akan menjumlahkan banyaknya siswa Jadi Mr. menggunakan KON A Kenapa tidak menggunakan KON saja Sebenarnya sama Untuk KON itu digunakan hanya untuk menjumlah data nilai dari angka saja Tidak bisa teks Kalau KON A Bisa melalui penjumlahan data Melalui nomor Numbering dan teks Dan semuanya Baik Seperti itu Nah Kenapa tidak menggunakan sum Karena Sum hanya untuk menjumlahkan nilainya Semua nilainya ini Ya Mr. akan memberikan contoh Untuk sum Ini adalah perbedaannya sum dengan KON A Nah Jika sum Di sini kita Blok angka Dia akan menjumlahkan nilainya Menjadi 107 Nah Jika menggunakan KON A Kita akan mendapatkan data jumlah siswa di sini Ya Seperti ini Nah Ada 5 jumlah siswa Jika kita menggunakan Sama Masih KON A Seperti ini Lalu Yang kita jumlahkan Teksnya Dia akan Sama seperti Number jumlahnya Ya Ada 5 siswa Nah Itu yang bisa dihitung Dengan menggunakan KON A Nah Nah jika hanya menggunakan KON Seperti ini Itu hanya bisa digunakan angka Tapi tidak bisa digunakan untuk Teks Nah Dia akan hasilnya 0 Paham ya Oke Mister Akan mengisikan KON A Pada jumlah siswa Mister Mengambil yang ini saja Nah Jumlahnya ada 5 siswa Nah Setelah itu Mister akan membuat Rumus KON IF Nah Rumus KON IF Dia akan menghasilkan Jumlah Yang lulus Jumlah yang lulus Ya Seperti ini Cara penggunaannya Sama dengan KON IF Lalu Dari sini Blok ke bawah Nah Setelah itu kita beri koma Atau titik koma Tergantung versi Excel kalian Kalau Mister koma Lalu Tanda petik Lalu kita cari Variable lulus Yang akan didapatkan Pada hasil Rumus KON IF Nah Di sini Yang dikatakan lulus Ada 3 orang Betul atau salah Betul ya Ada 3 orang Yang lulus Nah selanjutnya Kita akan menggunakan Rumus Sama Masih KON IF Nah kita akan menggunakan Jumlah yang tidak lulus Pada Tabel siswa ini Setelah itu Kita beri koma Lalu Petik Nah Di sini tulisannya Jumlah tidak lulus Jadi kita Tulis variabelnya Menjadi Tidak Tidak Lulus Kita beri petik lagi Setelah itu Return atau Enter Nah Yang tidak lulus Ada 2 Seperti itu Enak-enak itu semuanya Sudah paham? Belum Penjelasan dari Mr. Bonar Nah Jika sudah paham Silakan nanti Kalian berlatih Sendiri Mr. akan memberikan Tugas sedikit Untuk kalian semuanya Ya Silakan dikerjakan Oke Untuk rumus Con blank Dan Con IFS Kita akan Belajar Minggu depan Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!